Hai teman-teman, bikin sarapan nasi goreng Hongkong bersama aku yuk, saksikan terus ya Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada Oke teman-teman, saya disini mau bikin nasi goreng Hongkong ya teman-teman Dan ini bahan-bahan untuk membuat nasi goreng Hongkong Disini saya menggunakan 3 buah sosis dipotong dadu kecil ya Dan bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga bawang daun teman-teman Oh iya teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Murah selalu rezekinya dan makin sukses ya teman-teman Yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu ya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke teman-teman, kita mulai Nah ini saya tumis dulu bawang merah, bawang putih dan juga cabainya ya Disini saya menggunakan cabai supaya ada sensasi pedas-pedasnya gitu ya teman-teman Karena kita suka pedas gitu ya Oke setelah bawangnya harum, saya masukkan juga sosisnya Dan juga sayuran prozennya ya teman-teman Nah ini dia sayuran prozennya cantik ya Oke kita aduk-aduk sampai rata Ini sayurannya ditumis sampai mateng dulu ya Dan juga sosisnya sampai mateng ya teman-teman Sesekali kita aduk-aduk ya Ayo teman-teman Apa aja sih kegiatan kalian di pagi hari Sebagai ibu rumah tangga Kalau saya sih, kalau ada anak sekolah Pagi-pagi jam 5 bangun Atau jam setengah 5 gitu bangun Terus udah itu siapkan Anak mau berangkat sekolah Bikin sarapan ya Nanti 6.30 atau jam 6.20 Saya antar anak saya pergi sekolah Udah itu kembali ke rumah ya Santai-santai lah sambil sarapan gitu kan Sambil beres-beres rumah Dan kebetulan alhamdulillah Di rumah itu ada adik ipar juga Jadi dia juga banyak sekali Membantu pekerjaan saya di rumah Alhamdulillah ya teman-teman Oke lanjut lagi ya Ini saya masukkan telur 2 butir diorek-orek ya Dicampur bersama dengan sosis Dan sayurannya ya teman-teman Nah ini Biarkan dulu telurnya matang Kita masukkan Penyedap Kaldu jamur ya Saya lebih suka kaldu jamur ya teman-teman Dibandingkan yang lain gitu Nah ini saya kasih garam 2 sendok teh Atau secukupnya ya Kebetulan ini saya bikin Nasi gorengnya Untuk 4 porsi Kulang rebih lah ya Untuk 4 orang makan gitu Oke kita masukkan Oke kita masukkan nasinya Sambil diaduk-aduk Perlahan ya Oke aduk aja Sampai rata Si nasinya Biar tercampur tuh Cantik ya Warnanya pelangi Warnanya penuh warna Seperti kehidupan rumah tangga kita Yang penuh warna Iya kan teman-teman Nah ini Saya tambahkan Kecap manis Supaya warnanya Lebih cantik lagi ya Optional sih Kalau kalian gak suka Kecap manis Gak usah ditambahkan Kecap manis Ini kita aduk Sampai merata ya Sampai warnanya Merata semua Oke teman-teman Bagi tau dong Kalian Kalau sarapan pagi Sukanya makan apa Gitu ya Caret-coret di Komentar di bawah ya Teman-teman Kadang saya suka bingung nih Mau bikin sarapan apa Gitu Tapi kalau Ada suami Saya bikin sarapan Kalau gak ada suami Kadang jarang sih Males-malesan Gitu kan Bikinnya Ya Paling makan roti Sama kopi Atau makan Mie goreng Gitu Yang simple Bikin mie instan Nah ini dia Teman-teman Sudah Jadi Nasi gorengnya Biarkan dulu Sampai Nasi gorengnya Itu Agak Bear Gitu ya Kalau kata Sunda Mabear Wah Penuh Dengan warna ya Nasi gorengnya Menggoda Nah ini dia Sudah selesai Kita akan Sajikan dulu ya Suami Sudah Menunggu Sudah lapar Mau makan Nah Bininya Ngoceh Terus di dapur Kan Sambil Masak Masak Inilah yang bikin Masakan lama Selesai Sambil Ngonten Gitu teman-teman Ya kan Oke Ayo Siapa yang Mau Oke teman-teman Selamat mencoba ya Siapa yang Mau mencoba Silahkan mencoba Ini nasi goreng Hongkongnya Enak Dan juga Simple ya Nah ini suami saya Makan Gimana yang Rasanya Enak Alhamdulillah Is Dapat jempol Terima kasih